hai oke beli lagi di channel gua dan di video kali ini gua bakalan kembali mereview modpack atau membuat modpack dari kumpulan para modder Oke jadi untuk pembahasan lebih jelasnya kita langsung menuju ke garasi aja dulu nah jadi untuk mod yang gua pasang di sini enggak begitu banyak dan gua nggak ada masang modcar dan gue yang gua pasang di sini adalah mod pernah bodykit origin lambung dari di S13 yang gua dapat dari si jpg istrik jpg striktok namanya itu dan mod ini ini sangat keren dan detail bodykit yang sangat mantap apalagi di sini di Fritaka atau animal style dan disini juga gua memasang mod apa namanya retexture s13 jadi kalian bisa lihat untuk lampu depannya dan senenya dalam belakang juga ini gua menggunakan modra texture dari si Fr region market dan disini juga gua memasang mod speedometer dari si revandra yang waktu ini gua udah sempet review nah jadi ini semuanya seperti itu kayak lebih detail gitu kemarin gua rencananya mau pasang mod punya bodykit roketbani S186 tapi gara-gara file-nya kebentur jadi gua nggak bisa pasang di satu apk mungkin di next time gua bakal apa namanya buat di apk lain oke tapi nggak tahu juga sih soalnya deket-deket ini udah ada update jadi kita tunggu mod-mod yang baru aja dan disini juga gua penuhnya memasang mod map dari versi kader yang gua review kemarin yaitu daikoku pa apa namanya oke biar lebih enaknya kita langsung saja ke mod mapnya dan mood apk ini bebas tempered data jadi seperti kemarin mood ini sangat besar file-nya mode depannya mood mapnya jadi untuk HP nya yang pernah namanya ramnya kurang mencukupi dia kek agak ngelag ngelag2 atau teksturnya itu enggak kelihatan kek transparan itulah kita jalan-jalan aja seperti biasa passwordnya dari tengah-tengah video yang gua pengen sih cuma satu yaitu mode penuhnya mode S15 biar bisa buat eh namanya delivery garasi drip oke jadi seperti ini mod mapnya dari sika drip yang sangat banyak dipakai kemarin juga ada yang ngechat gua katanya terlalu banyak yang download dia nggak bisa pakai itu membelah kurang tahu sih oke kita coba saja drip-drip santui one day mapnya panjang banget oke jadi reviewnya sekian karena mood map dan mood mode yang lain udah gua sempet review di lain di hari-hari sebelumnya jadi see you next time to the next video